BAKSO YAHUD BANG SIPUT Tentu masyarakat Purworejo sudah sangat familiar dan sudah sangat mengenal bakso legendaris di kota Purworejo ini. Ini bisa dibilang bakso legendaris karena usianya sudah 46 tahun. Berdiri ataupun mulai usaha sejak tahun 1975. Pokoknya ini favorit banget, enak banget. Sejak saya jaman sekolah sampai sekarang kalau pulang ke Purworejo sudah pasti makan bakso Yahud BANG SIPUT. Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di mediasi channel. Yuk kita cicipin masakannya ataupun baksonya. Kita masuk ke dalam. Nah, ini pesanan saya bakso Yahud BANG SIPUT. Sebentar ya, sebelum saya cicipi, saya akan kasih tambahan bumbu seperti sambal. Ini saya suka sekali sambal, pedas, suka. 3, 4, 5, 4 sengah sebenarnya. Nah, ini cukak jangan ketinggalan. Kalau baksonya itu pasti harus cukak. Terus kecap. Dan saus. Nah, kita aduk. Ini baksonya ada, yang kecil ada 1, 2, 3, dan tambah 1. Ini bakso ini biasanya isinya daging juga nih. Ini isinya di dalamnya ada daging tambahannya. Atau kalau nggak daging dalamnya juga kita bisa pesan yang pakai telur. Kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai putra daerah Purworejo. Dulu waktu sekolah SMA, atau saya dulu sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Purworejo, atau MAN Purworejo. Saya, ya seminggu kadang dua kali, atau sekali lah kadang, datang ke bakso BANG SIPUT ini. Bakso Yahud BANG SIPUT. Karena ini biasanya ini kalau jam-jam siang, jam-jam sekolah bubar ini pasti penuh. Anak sekolah, dan juga karyawan atau pegawai-pegawai yang ada di Purworejo dan sekitarnya, banyak sekali makan di sini. Jadi rasanya ini sepanjang yang saya pernah coba, ini saya bukan karena saya ada di sini, tapi memang ini betul. Saya merasakan berbagai bakso di berbagai daerah, saya belum pernah menemukan bakso seenak ini. Selembut ini dagingnya, seempuk ini, teksturnya dagingnya itu lembut sekali, enak. Saya nggak ngerti, entah bumbunya apa, ternyata ini enak banget, baksonya. Dan tidak hanya bakso di sini ya, kalau kita ingin tambahan lagi, kita ada sate telur di sini, tambah sate telur. Ini juga enak sekali. Kalau mau tambah lagi, ini di sini ada isinya juga telur juga nih, bakwan atau apa ini namanya. Ini enak. Kalau mau tambah lagi juga, kita bisa pakai lontong. Tapi kali ini saya nggak pakai lontong, karena udah merasa kenyang juga sebenarnya. Tapi karena pulang ke Purworejo itu kalau nggak makan bakso, yahut, bang siput, itu serasa belum pulang ke Purworejo. Begitu pun para traveler, ataupun tamu-tamu, ataupun yang berkunjung ke Purworejo, kalau belum makan bakso, yahut, bang siput, itu serasa belum ke Purworejo. Karena ini bisa dikatakan adalah makanan terfavorit, makanan terenak, bakso terenak yang pernah saya jumpai. Dan tidak hanya saya, saya yakin bagi masyarakat ataupun yang pernah mencoba bakso bang siput, sama akan mengatakan bahwa bakso bang siput betul-betul yahut. Tidak hanya namanya saja. Nah, tadi saya nanya sama yang punya, kok namanya bang siput sih? Apa ini? Apakah bakso-baksonya itu dari siput? Oh ternyata nggak. Jadi bakso bang siput itu namanya, yang punya dulu, eh bukan, memang sampai sekarang, yang punya adalah namanya Pak Pujiono. Jadi dipanggilnya itu Pak Put atau Put, Put. Nah, biar tenar, atau biar mudah diingat, dipakailah namanya siput, atau bakso bang siput. Itu ceritanya, kenapa dipakai nama bang siput. Untuk semangkok bakso ini, dihargai Rp15.000. Ini bisa pakai mie, atau yang nggak pakai mie, ataupun bihun. Biasa orang bilang, bakso polosan aja, bakso polos. Itu Rp15.000. Ini buka setiap hari dari jam 9 sampai jam, sekitar jam 5 sore. Bahkan kalau cepat habis ya, tutupnya lebih cepat. Ini gampang sekali dicari, sangat familiar. Jadi ini lokasinya, ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dalan, nomor 161 Purworejo. Ini Jalan Protokol, ini pusat kota Purworejo. Di sebelah sana ini adalah Pasar Balidono, pusat perbelanjaan, pusat bisnis di Purworejo ya di sini. Jadi ini betul-betul berada di tengah kota Purworejo. Tepatnya lagi, ini terletak di perapatan kembang. Perapatan kembang itu sebenarnya bahasa Jawa. Perapatan itu perempatan, atau simpang empat. Kembang itu ya bunga. Tapi ini bukan berarti perempatan atau perapatan yang banyak jual bunga. Ini sekedar nama aja. Ini namanya perapatan kembang. Kebetulan memang perempatan. Dan perempatan itu namanya perapatan kembang. Nah, jadi saya sarankan, bukan saya sarankan. Memang hampir semua traveler atau yang berkunjung ke Purworejo. Kalau datang ke Purworejo itu bisa dipastikan salah satunya kuliner di Purworejo yang terhit, terfavorit, dan terenak. Ini adalah bakso Yahud Bang Siput. Rasanya betul-betul Yahud. Apalagi bagi masyarakat yang asli dari Purworejo. Kalau pulang ke Purworejo, saya bisa pastikan antara 80% atau 90% pasti mampir ke bakso Bang Siput. Ini sengaja, saya ambil itu agak sore. Ini sekitar jam 3 sore saya datang ke sini supaya saya bisa konten lebih leluasa dan tidak mengganggu para pembeli yang lain. Ini kalau jam 11, jam 12, sampai jam 1 sekitar itu, waktu-waktu jam istirahat, jam makan siang, jam bubaran sekolah. Itu penuh ini ruangan segini nih. Nah, atau kalau enggak bubaran atau jam istirahat. Biasanya bubaran kantor juga banyak yang sekali yang makan di sini. Di sini juga minumannya, kalau saya es teh saja. Ada es jeruk, es teh, itu saja sih sebenarnya. Tapi bukan minumannya di sini. Yang terhit itu, baksonya sangat enak. Biasanya, tadi saya tanya dalam sehari itu berapa porsi. Tapi ternyata enggak mau ngasih tahu. Tapi feeling saya, prediksi saya, banyaklah sekitar mungkin gagenya sekitar 5, 6, 7 itu kilo. Itu sekitar itu ya, itu prediksi. Ini di masa PPKM aja nih, Corona. Mungkin kalau sebelum Corona, sangat lebih lah dari situ. Karena ya, efek Corona ini sangat jauh bagi perekonomian ini, semuanya. Tapi, saya yakin bahwa ini, ruangan ini memang ini ruangannya enggak mewah. Ya, seperti warung biasa saja. Tapi enggak ada yang nyangkal bahwa bakso bang si put ini salah satu kuliner yang paling hit lah. Paling favorit di Purworejo. Jadi, kalau ke Purworejo, jangan lupa, mampir di bakso Yahud Bang Siput. Terima kasih telah menonton!